Intro Selamat pagi sahabat pemasyarakatan, berjumpa kembali dengan saya Indah. Dan saya Talia, kami akan menemani Anda dengan berbagai berita seputar pemasyarakatan di minggu ini. Ya, untuk menyastikan berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama kami dalam Apa Kabar Pemasyarakatan? Sahabat pemasyarakatan, tak terasa kita telah berada di penghujung tahun 2023. Ya, untuk itu jajaran pemasyarakatan telah melakukan review atas capaian di tahun ini, sekaligus mempersiapkan strategi khusus untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun 2024. Menjelang berakhirnya tahun 2023, jajaran pemasyarakatan di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Capaian Kinerja Bidang Pemasyarakatan Tahun 2023 yang digelar di Jakarta 20 hingga 22 November 2023. Tak hanya mereview capaian kinerja di 2023, pada kegiatan tersebut juga dilakukan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024. Hal ini melindaklanjuti hasil review Rencana Strategis, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia periode tahun 2020-2024 oleh Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sekretariat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Agung Krishna yang membuka kegiatan mengatakan pemasyarakatan harus mampu mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara tepat, optimal, dan bersinergi demi meningkatkan nilai kinerja organisasi. Salah satunya dengan peratapan sistem pengendalian intern pemerintah untuk pengelola risiko dan potensi. Komitmen Rutan Unaha untuk memenuhi hak warga binaan memperoleh makanan yang sehat dan layak bukanlah isapan jempol belaka. Ya, mereka telah mengantongi berbagai sertifikat untuk dapur Rutan Unaha dan petugasnya serta menerapkan berbagai inovasi di bidang pelayanan bahan makanan. Guna mewujudkan pelayanan prima dalam pembangunan zona integritas, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Unaha berkomitmen memenuhi hak-hak warga binaan untuk memperoleh makanan sehat bersih dan layak konsumsi. Hal ini sesuai dengan standar operasional penyelenggaraan makanan bagi tahanan dan narapidana sesuai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.40 tahun 2017. Tanggal 12 Desember 2022 lalu, dapur Rutan Unaha juga telah memperoleh sertifikat light hygiene, sanitasi, jasa boga dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Konawe. Selain itu, para petugasnya juga telah memperoleh sertifikasi penjamahan makanan hingga tata boga. Rutan Unaha menggunakan gerobak distribusi untuk mengantarkan makanan hingga ke kamar hunian warga binaan. Guna memastikan pengelolaan makanan mulai dari penyediaan, pengelolaan hingga pendistribusian dilakukan dengan baik. Mereka juga menetapkan 10 hari siklus jadwal makanan guna menambah selera dan pemuruhan gizi bagi keluarga binaan. Minum kopi menjadi tren yang disenangi hampir seluruh kalangan masyarakat dalam beberapa tahun belakangan. Menyadari peluang ini, Bapak Surakarta menggelar pelatihan barista atau pembuatan kopi bagi klien pemasyarakatan sebagai bekal keterampilan usaha. Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Surakarta kembali menjelenggarakan bimbingan kemandirian berupa pelatihan barista atau pembuatan kopi bagi klien pemasyarakatan Kamis 23 November 2023. Digelar di Aula Bapak Surakarta, pelatihan ini menggandeng sejalan kopi dan diikuti oleh 20 orang klien. Sejalan kopi adalah salah satu kedai kopi yang mengusung konsep coffee street dan mempunyai misi sosial. Menggunakan gerobak sebagai bar untuk menjejakan kopi, sejalan kopi memberikan kesan bahwa untuk menikmati secangkir kopi tidak harus mahal dan bisa dinikmati dengan sederhana. Kepala Bapak Surakarta, Susana Tri Agustin menyebut pelatihan ini sebagai dasar agar klien dapat memberikan bekal keterampilan yang mudah dipelajari. Terlebih, saat ini minat masyarakat terhadap kopi sangat tinggi sehingga sangat menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Pada pelatihan tersebut, klien pemasyarakatan dilatih cara pengolahan kopi yang tepat agar menghasilkan cita rasa yang nikmat. Sekaligus, cara meracik kopi dengan beragam alat seperti grinder, espresso maker, Vietnam drip, hingga French press. Rutan Cipinang menjadi lokasi studi tiru rombongan Lapa Semedang. Pasalnya, dapur sehat Rutan Cipinang telah ditetapkan sebagai salah satu percantohan bagi UPT pemasyarakatan lainnya. Rutan kelas 1 Cipinang menerima kunjungan rombongan Lapa Semedang beberapa waktu lalu. Kunjungan tersebut dalam rangka studi tiru terhadap dapur Rutan Cipinang yang dikenal sebagai Dapur Ruci Sehat yang menjadi salah satu percantohan dapur sehat bagi unit pelasaran teknis pemasyarakatan lainnya. Dapur Ruci Sehati yang mengusung slogan sehat, enak, hijienis, amanah, terampil, dan indah merupakan hasil transformasi serta inovasi layaran penguruhan makanan sehat bagi warga piraan. Selain belajar dari dapur Ruci Sehati, rombongan Lapa Semedang juga berkeliling untuk melihat berbagai macam pelayanan lainnya di Rutan Cipinang. Seperti ruang layanan kunjungan dengan implementasi aplikasi senyaman Ruci yang memudahkan teknis pendaftaran kunjungan, ruang poliklinik, dan inovasi blokunian khusus untuk penyakit manular, bloklansia, serta disabilitas. Rutan Bandung melaksanakan prosesi wisuda bagi 25 warga binaan yang baru saja lulus dari program pesantren yang diselenggarakan oleh Rutan. Menariknya, prosesi wisuda ini turut menghadirkan Ustadz Kondang, Evi Effendi. Rutan Kelas 1 Bandung melaksanakan wisuda bagi 25 warga binaan yang mengikuti program pesantren di pesantren Darut Taubah pada Rabu 22 November 2023. Mereka diwisuda setelah dinyatakan lulus dengan baik. Prosesi wisuda dilakukan di Masjid Al-Hidayah, Rutan Kelas 1 Bandung dan dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama yang diwakili Kepala Seksi Pendidikan Dinia dan Poro Pesantren Kemenang Kota Bandung Fahri Farha dan penyulut pada Kementerian Agama Kota Bandung Tata Sofya. Turut hadir Ustadz Kondang Evi Effendi yang memberikan pengajian dan tausia bertema ikhlas. Beliau mengajak warga binaan untuk ikhlas menerima takdir dan terus memperbaiki diri juga ibadah. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan kepribadian khususnya dalam bidang kerohanian Islam sebagai pemenuhan hak warga binaan untuk mendapatkan pimpinan kerohanian. Warga binaan dibina agar menjadi manusia yang lebih baik lagi dan dibekali ilmu pengetahuan sebagai bekal setelah menjalani hukuman bidana. Keperan Rutan Kelas 1 Bandung Suparman mengatakan program pendidikan Pondok Pusantren ini terus berlanjut. Pihaknya juga akan melaksanakan wisuda bagi angkatan selanjutnya. Peringatan Hari Pahlawan di Lapa Suliki dimeriahkan dengan kegiatan upacara hingga lomba baca puisi antar warga binaan. Mereka menampilkan kreasi puisi karya masing-masing mengusung tema pahlawan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Suliki menggelar upacara pengibaran bendera sekaligus lomba puisi bertemakan pahlawan bertempatan dengan peringatan Hari Pahlawan ke-78 10 November 2023. Kegiatan upacara diikuti oleh seluruh jajaran petugas dan warga binaan. Sementara itu lomba baca puisi diikuti oleh perwakilan warga binaan dari masing-masing blok kunia. Sebanyak 15 peserta menampilkan kreasi puisinya dengan penuh semangat untuk memperbutkan gelar juara 1, 2, dan 3. Kepala Lomba Suliki KB Suworo mengatakan kegiatan ini sesuai dengan tema hari pahlawan ke-78 yaitu semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Setiap warga negara diharapkan memiliki semangat juang dan berkontribusi bagi negara termasuk warga binaan. sahabat pemasyarakatan sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini terima kasih telah menyaksikan apa kabar pemasyarakatan untuk tetap update informasi seputar pemasyarakatan terus ikuti media sosial kami di bawah ini dan jangan lupa saksikan apa kabar pemasyarakatan pemasyarakatan pasti Terima kasih. 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 Terima kasih.